Oke thank you Masipul Masaris dan teman-teman evapora semua jadi saya pertama kali gitu ya ngomong sampai ribuan gitu ya karena sepanjang saya ngomong tuh seribu misalnya gitu ya yang lebih dari seribu itu baru pertama kali ini jadi deg-degan juga gitu ya kalau saya kebayangannya tuh 3000 itu gimana gitu ya penuh satu stadion ya jadi seru ya teman-teman malam ini juga topik yang saya bicarakan hari ini juga suatu yang baru sekali gitu ya baru bahkan bukan buat teman-teman baru buat saya juga bahkan bisa kebayangnya apa yang saya share bukan baru buat teman-temannya dengar bahkan baru buat saya sendiri gitu ya tapi boleh saya bilang ini inti sari gitu ya inti sari dari semua dan kalaupun mungkin teman-teman yang sudah pernah belajar sama saya udah dari lama gitu ya saya kini yang sesuatu yang sangat-sangat baru sekali gitu ya dan saya yakin teman-teman akan mindblow banget gitu ya karena amazing gitu ya saya aja bahkan terkegung-kegung saya kok bisa buat seperti ini gitu ya jadi nah kita langsung aja lihat inti seharinya teman-teman jadi hal yang menarik buat teman-teman semuanya gitu ya saya akan share sedikit ke teman-teman gitu ya tentang apa yang kita bahas hari ini jadi sesuai dengan topik kita hari ini gitu ya tentang produk bagus jualan sepi bahkan kandas itu salahnya dimana jadi saya sebetulnya bagian cover untuk yang teknis dan taktis teman-teman gitu ya nanti cekitin lebih banyak sesuatu yang lebih insight gitu ya yang lebih praktikal lagi yang lebih dekat dengan kesarian teman-teman gitu ya saya lebih banyak akan share ke teman-teman tentang gimana sih caranya tentang dari perspektif instagram marketingnya sendiri gitu nah bicara tentang online marketing teman-teman jualan online gitu ya ada banyak kan sebetulnya banyak metode cuma secara prinsip buat saya sebetulnya basic gitu ya yaitu kita butuhnya namanya sumber pengunjung teman-teman kemudian butuh penawarannya agar bisa ngasih namanya penjualan jadi saya yakin ini sesuatu yang teoritis banget simple banget gitu ya Nah hal yang menarik adalah buat saya di sini teman-teman kita dulu fokus banget dengan yang namanya mengembangkan Instagram gitu ya fokus terus dengan gimana caranya agar Instagram bisa dapetin pengunjung lebih banyak nah saat menghasilkan banyak pengunjung teman-teman kemudian kita mulai jualan manual gitu ya kita arahkan mereka ke website kita arahkan mereka ke WhatsApp kemudian kita chat dan lain-lain hal yang menarik adalah ya kita nggak salah juga sih bicara seperti itu ya tapi poinnya adalah saat kita melakukan semua itu ya ada limitasi teman-teman ada limitasi dimana saat bicara tentang limitasi yang kita nggak mungkin kan bisa bisa chat ya saya sendiri gitu ya pernah chat itu sehari ya sekitar 200-300 maksimum kalau saya teman-teman dan menurut saya itu udah angka yang sangat ya super sekali gitu ya cuman ya aspek itu boleh dibilang ya sangat ya tidak tidak apa namanya tidak scalable gitu ya kalau yang scalable itu kalau bisa teman-teman bisa dapetin kontak misalnya dapat chat sekitar 3000-5000 perhari gitu ya tentu bagus banget tapi kan impossible melakukan itu nah keperbaikan dari Instagram sekarang udah bisa teman-teman jadi saya juga cukup ya boleh dibilang saya menamain gitu ya salah satu metode ini yang namanya ACA system atau ACA system sembarang ya teman-teman mau mau lafalin seperti apa tapi pada dasarnya ACA itu adalah automated customer acquisition dari Instagram teman-teman nah apa itu saya yakin teman-teman juga nggak bakalan bisa ketemu ini dimana karena nggak pernah ada gitu ya jadi saya juga baru memperkenalkan teman-teman hari ini jadi saya excited banget untuk menjelaskan ke teman-teman tentang topik ini apa yang sebut dengan ACA system ini teman-teman jadi ACA system ini sebetulnya adalah rangkaian dari yang tadi gimana caranya Instagram bener bisa punya dua engine teman-teman dua engine apa nah saya jelasin teman-teman engine yang pertama adalah mesin gitu ya mesin yang tugasnya adalah cariin kita traffic teman-teman jadi kalau di Instagram biasanya teman-teman akan selalu mulai dari yang namanya postingan postingan apa yang namanya fitpost gitu ya Kenapa fitpost nanti saya jelasin ke teman-teman juga gitu ya kemudian dari fitpost tujuan kita pasti untuk mendapatkan reach sebanyak-banyaknya orang yaitu tujuan kita di Instagram gitu ya saat kita pengen bangun bisnis ya berharap semakin banyak yang dijangkau dari produk kita kemudian lari ke namanya interaksi interaksi itu banyak teman-teman nanti saya baru sadar ada namanya hidden interaction nanti saya jelasin ke teman-teman yang saya juga nggak pernah jelasin ke orang lain gitu ya jadi ada juga namanya hidden interaction kemudian biasanya orang akan follow saat dia follow dia akan lihat fitpost kita lagi jadi ini ada sebuah siklus teman-teman jadi orang ya jadi jadi followers kita lihat postingan kita yang lain jadikan seperti itu ya prosesnya di Instagram pada umumnya jadi ini yang kita sih biasa kenal sebagai traffic teman-teman jadi kalau buat saya inilah traffic generator tapi dalam prosesnya tentu teman-teman tahu bahwa ya Instagram kita harapkan untuk bisa mengembangkan bisnis juga entah itu teman-teman sebagai pebisnis entah itu teman-teman sebagai orang yang jual service atau jasa gitu ya tambahkan teman-teman yang mungkin reseller seperti itu ya apapun itu gitu ya teman-teman bisa sadar traffic generator sebetulnya nah aspek berikutnya adalah disini teman-teman yang menarik dari Instagram adalah saat di interaction itu juga bisa mendapatkan hal lain yang namanya adalah campaign trigger nanti saya diterima ke teman-teman apa itu disebut dengan campaign trigger karena di campaign trigger teman-teman nanti teman-teman akan juga kenal yang namanya DM automation yang saya sempat testing kurang lebih 24 hari tepat ya boleh saya bilang karena saya punya track recordnya nanti saya juga ceritain ke teman-teman jadi DM automation itu saya udah lakukan selama 24 hari dan hasilnya luar biasa banget teman-teman nanti saya ceritain juga prosesnya kemudian dari DM automation ini kita bicara tentang namanya conversion dan conversion lari lagi ke interaction bisa jadi followers dan lain-lain nah di part ini di part sebelah kanan teman-teman akan kenal namanya sales generator jadi ada dua ya ada dua mesin satu mesin yang cariin traffic di Instagram kedua adalah mesin yang jualin kita dan itu semuanya otomatis teman-teman bisa kebayang ya kalau kita bisa dapatin dua mesin yang sangat-sangat membuat saya maka saya bilang powerful adalah satu kita bisa dapat traffic terus-menerus sebesar apapun sekecil apapun ya nggak ada masalah buat kita selama dia bisa motor terus teman-teman berarti kan selalu ada pengunjung selalu ada pengunjung dan setiap pengunjung yang datang gitu ya akan ada sebagian yang masuk ke dalam mesin jualannya kita sales generator nya sales generator ya dia akan jualan terus setiap hari tanpa harus ada kita terlibat lagi teman-teman dan ini sifatnya adalah yang scalable scalable itu artinya nanti saya ceritain ke teman-teman yang saya lakukan gitu ya selama 24 hari terakhir teman-teman bisa bayangin 24 hari terakhir ada 9400 kontak yang di follow-up dari mesin itu gitu ya ya tentu yang saya bayang ya 9400 itu nggak mungkin bisa kita WhatsApp satu-satu teman-teman impossible gitu ya bisa sih gitu ya cuman nggak bakalan bisa detail banget itu kenapa makanya saya bilang ini sesuatu yang sangat-sangat baru sekali event termasuk saya sendiri teman-teman oke jadi ini sesuatu yang unik baru sekali gitu ya sekali lagi bahkan buat saya pribadi teman-teman nah kita akan bahas sedikit satu persatu teman-teman karena harapan saya lah teman-teman bisa dapatin poin utama di setiap bagian gitu ya pertama tentang bicara tentang namanya growth loop growth loop bicara tentang trafficnya teman-teman jadi untuk mendapatkan traffic di Instagram tentu teman-teman tahu ya bahwa di postingan Instagram karena sebenarnya postingan Instagram postingan apa sih sebetulnya yang harus lebih-lebih signifikan teman-teman gunakan gitu ya apa yang teman-teman harus gunakan jawabannya lah teman-teman harus memahami jenis postingan yang tepat dulu di Instagram teman-teman di Instagram ada jenis banyak ada banyak jenis postingan gitu ya apa aja itu pertama adalah kita perlu pelajari namanya konten-konten berdasarkan data ya jadi yang disebut dengan konten reach best content type based on reach teman-teman jadi juga insight yang saya yakin teman-teman juga punya gitu ya teman-teman sudah miliki semuanya nah apa itu konten reach teman-teman teman-teman bisa cek sendiri ya di insight teman-teman tapi saya share di account saya pribadi dan teman-teman bisa perhatikan waktu saya mencoba meleverage semua bagiannya mulai dari fitpost mulai dari reels mulai dari stories ya mulai dari IGTV bahkan live video teman-teman bisa perhatikan ada dua kriteria gitu yang kita butuhkan saat kita posting di Instagram apapun bentuknya bisa jadi teman-teman bisa menjangkau yang namanya followers yang diwakili dengan warna biru muda ya teman-teman kemudian juga namanya biru tua yaitu non followers ada yang namanya biru tua gitu ya kalau kita perhatikan hanya dua teman-teman jenis postingan yang ternyata memberikan signifikan gitu ya impresi pada non followers yaitu pada fitpost dan reels jadi fitpost itu apa aja ya foto gitu ya ya video yang dibawah satu menit karena kalau di atas menit kan jadinya IGTV ya jadi fitpost itu termasuk tadi ya foto video di bawah satu menit dan juga carousel jadi ada tiga yang teman-teman mungkin ketahui kemudian reels itu terpisah teman-teman tetapi reels juga teman-teman bisa perhatikan bahwa dia juga sumber konten gitu ya yang mendatangkan non followers juga signifikan saya sekarang lagi dalam fase testing reels gitu ya jadi saya pengen coba perhatikan reels itu apakah benar-benar bisa growth account tanpa adanya fitpost gitu ya tapi ya ini masih assuming ya buat saya masih belum punya data-data yang valid banget jadi saya lagi testing untuk satu sampai dua minggu ke depan akan posting cuma reels terus gitu ya jadi ya kita lihat seperti apa hasilnya tapi pada dasar saya nggak bisa kasih data ke teman-teman seperti apa performa hasilnya tetapi yang sudah dikonfirmasi adalah reels itu bisa memberikan impresi banyak kepada non followers kenapa non followers penting teman-teman karena non followers itu adalah sumber followers baru tentunya ya jadi kalau teman-teman posting yang lihat kebanyakan adalah followers ya gimana ada followers baru yang nggak mungkin ada lah yang ada unfollow karena mereka udah follow kita ya jadi teman-teman paham kriteria pertama dari loop itu adalah ya dia harus menjangka orang baru dulu kalau tidak menjangka orang baru pasti teman-teman yang banyak adalah unfollow kenapa ya karena nggak mungkin ada followers baru yang lihat aja semua followers kita gitu ya jadi itu kriteria pertama maka teman-teman pahami baik-baik bahwa jenis postingan yang penting buat kita bicara tentang traffic adalah dua tadi fitpost dan reels teman-teman suka tidak suka gitu ya jika teman-teman merasa alergi saya nggak suka tuh pakai reels yang nggak suka muncul di video ya mau gimana lagi ya itu yang 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 instagram ya prioritaskan gitu ya ya suka tidak suka harus muncul gitu ya apapun itu teman-teman oke nah dalam perjalanannya tentu teman-teman juga terkait dengan topik kita hari ini gitu ya teman-teman mungkin kebayang bahwa mana sih sebetulnya kita bisa tahu gitu ya interaksi apa sih yang gimana sih cara kita bisa ningkati interaksinya nah tentunya teman-teman juga perlu insight ke titik sana gitu ya nah apa yang harus teman-teman sadarin ada yang namanya mengidentifikasi konten topik teman-teman ini yang sangat-sangat crucial sekali dan saya sendiri sudah lakukan dari pertama kali saya bangun akun instagram itu melakukan aspek ini yaitu namanya mengidentifikasi dengan sadar jenis-jenis atau topik konten yang teman-teman posting apa itu? nah saya jelaskan satu-satu buat teman-teman jadi topik di konten di instagram itu ada banyak teman-teman saya nggak tahu setiap industri beda-beda tentunya tapi saya akan share ke teman-teman yang dari saya karena saya sendiri ada datanya kebetulan saya juga ada pegang beberapa akun lain cuman waktu saya minta izin nggak boleh gitu ya jadi nggak bisa saya masukkan gitu ya jadi yang punya saya aja saya masukkan ya teman-teman cuman secara prinsip sama teman-teman saya jelaskan ke teman-teman jadi ada satu postingan yang saya milikin yaitu konten tutorial namanya teman-teman jadi salah satu konten jenis edukasi tapi yang sifatnya tutorial ngajarin klik per kliknya klik ini, klik ini, klik ini, klik ini ya itu namanya konten tutorial gitu ya setelah konten tutorial teman-teman ada juga konten yang kedua yaitu konten inspirasi konten inspirasi adalah konten yang menginspirasi orang gitu ya konten yang menginspirasi orang kemudian ada juga konten yang ketiga yaitu konten edukasi konten edukasi itu ya tentang apa yang saya lakukan gitu ya udah apa yang saya pelajari kemudian di sharingkan jadi ada tiga jenis postingan gitu ya walaupun ada juga postingan yang lain di teman-teman tentu beda, bisa jadi konten produk gitu ya konten yang produknya itu yang misalnya yang outdoor postingannya misalnya produk yang indoor atau misalnya yang digantung di pohon, di daun misalnya gitu atau ditaruh di atas kap mobil misalnya gitu atau misalnya baju yang mungkin ada orangnya atau cuma kelihatan bajunya aja atau baju yang digantung itu contoh konten topik namanya teman-teman jadi paham ya teman-teman itu perbedaannya jadi teman-teman harus paham bahwa perbedaannya itu agak-agak berbeda gitu ya agak-agak berbeda nah tentunya teman-teman aplikasikan sesuai dengan ya punya teman-teman sendiri karena saya nggak tahu kalau makanan mungkin makanan yang di zoom mungkin atau makanan yang ada kemasannya mungkin atau makanan yang mungkin ditaruh di piring misalnya jadi ada banyak ya variannya intinya lah teman-teman nanti coba mengidentifikasi jenis konten teman-teman sendiri bisa ya itu tiga ini ya tutorial sekali lagi inspirasi dan edukasi saya akan kasih lihat teman-teman masing-masing data setiap postingan ada postingan yang sebelah ketiga postingan ini teman-teman saya kasih lihat data nya gitu ya kalau kita perhatikan teman-teman dari segi jangkauannya kalau kita perhatikan dari segi jangkauannya kalau teman-teman perhatikan dari ketiga jenis jangkauan konten tutorial yang paling tinggi teman-teman secara jangkauan gitu ya, tetapi kalau teman-teman perhatikan, kalau dari jangkauan, edukasi yang justru paling sedikit gitu ya, yang inspirasi medium, menengah, dari tiga aspek ini teman-teman kalau kita lanjutin untuk ngecek berikutnya, biasanya adalah kita akan ngecek biasanya followersnya kan gitu ya, kalau teman-teman perhatikan followersnya, kemudian teman-teman perhatikan, kalau di masing-masing postingan, ternyata postingan edukasi itu boleh dibilang ya cukup signifikan gitu ya, walaupun jangkauan gak signifikan, justru yang tengah konten inspirasi, kalau kita perhatikan follow-nya itu paling dikit, padahal jangkauan dia kan menengah, sebetulnya kalau jangkauannya tinggi teman-teman bisa perhatikan bahwa kalau jangkauannya tinggi kan harusnya harusnya kan dia jangkau, ya minimal followersnya banyak lah, masa enggak masa lebih sedikit, jauh lebih dikit dibandingkan postingan yang yang edukasi, karena dia jangkauannya gak banyak, pada jangkauannya hampir dua kali lipatnya teman-teman tetapi followersnya justru cuman sekitar ya 25%an jadi sangat sedikit sekali gitu ya tapi apakah kemudian cuman itu aspeknya jawabannya, enggak juga kita perhatikan dari website klik website klik masing-masing postingan yang saya lingkarin di atas teman-teman ternyata berkata hal yang lain lagi bahwa postingan edukasi justru kalau teman-teman perhatikan yang jangkauannya paling sedikit followersnya menengah gitu ya tetapi klik ke website-nya itu paling banyak dibandingkan yang lain nah dari sini teman-teman perhatikan tiga jenis postingan yang berbeda gitu ya tiga jenis postingan yang berbeda tiga data yang berbeda tiga karakter yang berbeda teman-teman bisa perhatikan itu ya yang satu jangkauannya superior sekali followersnya bagus tapi yang klik dikit gitu ya kalau yang klik dikit artinya kan yang jualan dikit gitu ya jadi yang kearah produk atau jualan kita ya tentu dikit gitu ya sedangkan yang inspirasi jangkauannya sih bagus followersnya sih ya lumayan lah gitu ya ada misalnya gitu ya tapi yang klik juga nggak begitu signifikan gitu ya sedangkan yang postingan edukasi kalau kita perhatikan jangkauannya sih dikit banget gitu ya tapi follow-nya lumayan tapi website kliknya banyak sekali dari hal ini teman-teman bisa sadarin dengan membedakan jenis-jenis topik yang kita posting sebetulnya itu mengindikasikan banyak aspek teman-teman yaitu setiap konten setiap postingan itu punya karakter dan fungsinya masing-masing nah ini yang harus teman-teman ya identifikasi di bisnis teman-teman sendiri saya ajarin teman-teman lihat aspek apa aja ya pasti satu yang tadilah jangkauannya kemudian adalah followers pertumbuhan followers yang datang dari postingan atau website klik yang terjadi kalau kita asumsinya buat bisnis gitu ya jadi saya tahu teman-teman rutin posting gitu ya tapi teman-teman harus dengan sadar sekali lagi memperhatikan postingan aku ini yang mana sih yang ngasih banyak klik karena kalau kita pengennya dapetin klik ya carinya lihat ya yang banyak klik yang mana ya kita posting yang sesuai dengan postingan yang kita inginkan oh kita pengen ningkatin followers dulu yaudah nggak semua postingan yang followersnya bagus itu pasti akan banyak yang klik loh teman-teman jadi itu ada perbedaan signifikan gitu ya dari setiap karakter postingan kita jadi sekali lagi teman-teman mau yang mana teman-teman butuh yang mana ya teman-teman sesuaikan strategi teman-teman kesana yang pasti teman-teman harus bisa mengidentifikasi itu itu poin utamanya gitu ya nah semoga teman-teman dapat gambar ini gitu ya tentang tentang meningkatkan interaksi itu seperti apa ya dari sini gitu ya jadi teman-teman harus paham saya biasanya pribadi akan ngetes itu lima topik biasanya teman-teman lima topik itu macam-macam ya teman-teman bisa lihat dari banyak aspek sebetulnya bisa jadi edit atau yang non-edit misalnya gitu ya atau misalnya foto yang zoom out atau zoom in nah itu itu beda karakternya teman-teman jadi itu yang harus teman-teman perhatikan apakah yang apa namanya yang ada background atau yang polos putih misalnya jadi itu teman-teman atau mungkin yang simple background yang biru atau yang merah let's say gitu itu juga bisa teman-teman pakai barangnya sama produknya mungkin sama tapi perbedaan signifikannya disana jadi teman-teman sekali lagi sadari gitu ya aspek ini itu penting buat teman-teman cermati baik-baik oke nah berikutnya kita bicara tentang user flow teman-teman ini perjalanan nah ini ada sedikit hidden hidden secret yang boleh saya bilang lucu dan menarik ya teman-teman lucu dan menarik yang saya pribadi lihat gitu ya jadi teman-teman tahu bahwa traffic pada umumnya terutama di instagram itu selalu datang dari yang namanya konten di instagram yaitu feedpost ya nah feedpost itu biasanya akan banyak dapat interaksi gitu ya kemudian mengundang orang untuk namanya berkunjung ke profil kita yaitu namanya profil visit metricnya teman-teman dari profil visit biasanya akan ada yang namanya bio link orang klik bio misalnya gitu ya atau misalnya dia lari ke stories atau highlight kita mungkin atau mungkin dia juga bisa ke DM kita teman-teman tapi hal yang sama juga terjadi saat ada orang yang berkunjung ke profil kita dia bisa jadi followers kita dan followers kita itulah yang akan lihat stories dan lihat konten kita lebih sering lagi gitu ya ini saya yakin teman-teman sudah sering dengar dan teman-teman mungkin paham gitu ya proses perjalanannya gitu ya karena gak mungkin dari konten langsung lihat DM gitu ya gak mungkin ya pasti ke bio dulu gitu ya jadi ini prosesnya teman-teman nah disini saya bilang ada aspek yang teman-teman pahami bahwa saat di ujung dari setiap proses ini teman-teman saat orang ke bio link biasanya dia akan keluar dari Instagram teman-teman saat dia keluar dari Instagram ya berarti dia keluar teman-teman berbeda saat dia DM teman-teman saat dia DM berarti dia masih dalam Instagram termasuk saat dia nonton highlight atau stories ya dia masih dalam Instagram gitu ya artinya gini teman-teman saat kita punya sebuah postingan kemudian postingan itu mendapatkan sama-sama dapat like sama-sama dapat komen sama-sama dapat share atau sama-sama dapat save yang jadi hal yang menarik adalah di bagian sini teman-teman apakah kemudian orang yang lihat postingan kita dan berinteraksi tadi ternyata kepoin kita berkunjung ke profil kita ternyata kemudian dia lanjut lagi nih apakah dia DM kita apakah dia lihat stories atau lihat kita karena itu menentukan yang namanya hidden interaction teman-teman bentar ya jadi ada yang namanya hidden interaction dimana hidden interaction tadi teman-teman itu adalah aspek dimana Instagram ternyata bisa memahami bahwa seseorang itu akan tertarik akan suka dengan orang tersebut akan suka dengan kita menurut Instagram saat dia tidak sekedar melakukan cuma like comment share save gitu ya tapi dia melakukan profile visit dia melakukan DM dia melakukan stories karena gini teman-teman saya juga sempat melakukan proses ini di 20 hari terakhir gitu ya waktu saya fokus banyak bermain dengan DM terutama orang-orang yang DM sama kita atau saya DM sama seseorang maka secara tidak sadar gitu ya feed postnya dia tautal bisa naik di tempat kita rankingnya tautal naik teman-teman kemudian storiesnya tautal lebih sering ke kiri dibandingkan yang lain jadi saat kita melakukan yang namanya deep interaction yaitu ya interaksi-interaksi selain dari cuma like comment share dan save postingannya jadi sekali lagi DM liatin stories dan highlight itu termasuk sebagai deep interaction dari Instagram jadi ya itu yang saya bilang sebagai hidden interaction yang jarang sih bisa kita pahamin gitu ya secara langsung tapi saat dipetakan seperti ini kita bisa dapat bayangan bahwa ya bukan sekedar cuma like, comment, share dan save aja yang penting teman-teman tapi gimana cara orang mau gitu ya melihat stories mau DM kita atau bahkan ngecek highlight kita itu poinnya gitu ya jadi teman-teman tentu kita tahu gitu ya bahwa ya konten itu raja teman-teman itu menarik banget termasuk saya juga ya saya orang yang sangat hype banget dengan konten gitu ya tapi teman-teman problem yang sering muncul adalah di bagian sini teman-teman setelah kita udah konsisten posting stories reels gitu ya live kolaborasi gitu ya bahkan berlakuan interaksi problem yang jadi kebanyakan masalah kebanyakan orang adalah gimana sih cara kita bisa konfersi itu jadi penjualan inilah problem yang sulit sekali ya untuk kita proses atau kita oh begini karena sejauh yang kita lakukan karena sejauh yang kita lakukan ya kebanyakan ya cuma itu ya selesai teman-teman ya kita buat posting dapat followers banyak then what gitu ya yaudah pasang di link yang benar sering stories dan lain-lain yaudah gitu-gitu aja gitu ya maka dengan hadirnya feature baru terutama tanggal 16 kemarin 16 bulan kemarin ya 16 Agustus ya teman-teman 16 Agustus yang lalu Instagram merilis feature baru dimana feature baru itu adalah bagian dari bagian ini teman-teman yang namanya sales generator gimana caranya Instagram bisa menjadi mesin jualan otomatis buat kita itu yang boleh saya bilang ya amazing gitu ya kenapa karena teman-teman paham ya saat kita udah dapetin trafiknya tadi follower juga udah dapet gitu ya kemudian dia berinteraksi interaksi kan bisa jadi dia melakukan beberapa hal gitu ya ada yang namanya campaign trigger pertama teman-teman nah saya jelaskan campaign trigger itu apa campaign trigger itu dimana saat orang lihat sebuah postingan dia biasanya jadi akan nge-like postingan kita kemudian dia kepo dengan kita saat dia kepo dengan kita dia akan melakukan namanya kunjungan profil gitu ya saat dia berkunjung ke profil kita teman-teman ada banyak aspek yang bisa dilakukan bisa jadi dia lihatin Instagram story kita bener ya dia story kita dia baru kenal sama kita dia cek story kita atau mungkin berikutnya dia bisa cek bio kita link bio kita misalnya dia coba di link apaan sih gitu ya kemudian dia ada juga feature lain seperti Instagram highlight Instagram highlight dia bisa ngecek juga apaan nih dan lain-lain gitu ya that's it biasanya sampai selesai sampai situ teman-teman nah poin yang menarik adalah saat yang saya bilang tadi yang di bulan kemarin Instagram baru merilisnya namanya DM Automation muncul trigger baru teman-teman apa yang disebut sebagai namanya comment trigger dan namanya DM trigger atau keyword trigger tempatnya jadi ada dua trigger baru teman-teman satu adalah comment trigger yang kedua adalah namanya DM trigger atau keyword trigger jadi ini yang boleh saya bilang baru kenapa saya bilang ini menarik nah saya akan jelasin ke teman-teman ada feature yang menarik saat kita bisa membuat orang gitu ya membuat sebuah sistem di Instagram dimana Instagram itu bisa menjawab buat kita contohnya gini teman-teman kalau teman-teman perhatikan gitu ya ini sebetulnya salah satu video gitu ya semoga ke playnya lumayan smooth di teman-teman jadi harapan saya gitu ya bisa lancar di teman-teman tapi teman-teman bisa perhatikan gitu ya bahwa seseorang itu bisa muncul dengan men-trigger kata kunci tertentu di sebuah DM kita kemudian mesin akan otomatis menjawab jadi kalau teman-teman mungkin sudah kenal namanya chatbot gitu ya udah lumayan lama teman-teman dari 2018 2017 2018 saya udah pake juga tapi mostly kebanyakan di Facebook begitu ya sama di website tetapi hadirnya chatbot di Instagram itu jadi sesuatu yang mind-blowing banget karena akan luar biasa banget aspeknya teman-teman jadi yang teman-teman bisa perhatikan gitu ya dalam proses tadi dengan kata kunci trigger sendiri gitu ya maka si mesin bisa langsung menjawab buat kita ya cuma itu teman-teman apakah kita cuma bisa lihat dari aspek jualan aja jawabannya enggak teman-teman ada aspek lain yang juga bisa bantu teman-teman seperti misalnya support support itu apa yang sifatnya misalnya repetitif misalnya lagi ya orang udah bayar komplain gitu ya gimana ya itu bisa juga teman-teman otomatisasiin kenapa ya enggak cuman itu kan proses refund seperti apa mungkin mungkin mau cek stock dan lain-lain teman-teman saya bayang ya bahwa limitless teman-teman jadi kemungkinan untuk bisnis kita bisa memanfaatkan yang namanya chatbot di Instagram terutama ya terutama di dalam DM itu menjadi sebuah aspek yang sangat-sangat tinggi sekali buat saya karena sekali lagi teman-teman seperti yang teman-teman tahu esensi utama saat ada orang yang DM kita gitu ya itu akan punya nilai relatif tinggi sekali di mata Instagram sehingga saat kita bisa pakai DM secara otomatis secara tidak langsung teman-teman kita bisa meningkatkan ranking kita di followers kita jauh lebih efektif itu yang saya perhatikan jadi gak cuman sekedar bisa meningkatin jualan teman-teman secara algoritma teman-teman maka performa akun teman-teman akan jauh lebih optimal itu yang saya amatin terutama di 24 hari terakhir gitu ya kenapa saya bilang 24 hari terakhir gitu ya teman-teman bisa perhatikan ini data yang saya capture dari salah satu account saya gitu ya dimana tanggal 17 tepatnya saya baru mulai install gitu ya chatbot di Instagram ini kemudian selama 24 hari ada sekitar 9200 kontak ya teman-teman artinya gini tentu saya bayangin kalau kita gitu ya ngechat 9000 orang itu impossible ya bisa sih tapi ya kita gak ngurusin yang lain mungkin kita cuma ngechat aja gitu ya jadi boleh dibilang itu impossible kan teman-teman sangat tidak efektif banget jadi peranan yang namanya otomatisasi teman-teman di bagian ini kebayang gak kalau ini kita dapatkan bukan sekedar cuman yang namanya teman-teman yang namanya organik saja tetapi teman-teman bahkan bisa pakai ads advertising dengan send message gitu ya dengan kirim pesan langsung yang tentunya juga bisa men-trigger artinya gini teman-teman bisa kebayang bahwa Instagram itu gak cuma sekedar cari traffic tapi sekarang Instagram juga kerja jadi sales kita gitu ya bahwa dia akan jelasin ke si audiensnya kita produk apa yang dijual promo apa yang sedang ada gitu ya gimana cara mereka mau proses refund dan lain-lain walaupun nah walaupun saya juga sempat surpain selama 24 hari terakhir gitu ya termasuk di beberapa teman-teman saya waktu saya nanya gimana udah coba DM ini gitu ya beberapa bilang merasa bahwa oh botnya sih bagus sih gitu ya tapi ada beberapa customer mereka yang merasa bahwa ini tuh bot banget gitu ya yang gak kerasa kayak manusia jadi ada sesuatu yang kurang ada human touch yang kurang saya bilang pasti tentu akan akan terasa sekali yang namanya human touch berkurang wajar sekali teman-teman tetapi hal yang lebih penting lagi adalah bahwa scalability-nya jadi karena dia bisa gak terus saya bilang sama dia kan oke human touch botnya hilang apakah kemudian chatbotnya mau dibuang gini pertanyaan saya dan semuanya jawab tidak kenapa karena sangat membantu sekali terutama saat timnya mereka lagi ngurusin yang lain kemudian gak ada yang jawab bot bisa jawab bot bisa jelasin jadi sangat-sangat membantu sekali walaupun tentu akan perlu banyak sekali eksplorasi tentang gimana sih seni-seni untuk membuat copywriting storytelling agar ya yang namanya otomatisasi ini akan jauh lebih hidup dalam tanda petik gitu ya ya itu mungkin kita akan lihat ke arah sana beberapa waktu ke depan teman-teman nah yang jadi pertanyaan adalah kemudian siapa sih yang butuh ini gitu ya pebisnis tentu perlu teman-teman karena anda bisa bangun database gitu ya anda bisa membangun hubungan dengan pelanggan jauh lebih cepat jauh lebih murah gitu ya bahkan jauh lebih efisien teman-teman kemudian influencer influencer juga kepake content creator kepake juga gitu ya buat teman-teman jualan atau mungkin sekedar gitu ya teman-teman mungkin mau jelasin tentang red card gitu ya karena kan banyak banget yang tanya red cardnya berapa red cardnya berapa nah teman-teman bisa otomatisin itu gitu ya atau bahkan teman-teman yang mungkin disini reseller mungkin teman-teman yang mungkin statusnya adalah sebuah reseller gitu ya sebuah produk mungkin teman-teman gak punya produk sendiri tetapi teman-teman bisa membangun personal branding dengan lebih optimal kenapa karena saat teman-teman bisa memberikan sesuatu yang lebih bervalue buat audien teman-teman maka ya branding teman-teman akan jauh lebih efektif gitu ya lebih berdampak buat mereka dan termasuk teman-teman membangun database sendiri artinya teman-teman akan punya keunikan sendiri-sendiri itu poin utamanya bahwa teman-teman sebagai reseller itu gak sekedar cuman bersaing dengan yang namanya ya yang ngakalin lah ya murah-murahkan lah bantin-bantin harga dan yang gak sehat sama sekali justru teman-teman dengan adanya banyak media seperti ini teman-teman bisa punya kemampuan gitu ya kekuatan untuk teman-teman bisa punya hal yang yang berbuat ya audien teman-teman akan beli dari kita kenapa? karena dia dekat banget sama kita dia dekat banget karena dia ngechat sama kita dia ngobrol sama kita jadi itu yang harus teman-teman sadarin artinya gitu ya teman-teman bisa dapat gambaran dengan jelas sekali lagi bahwa ya ini gak cuma berlaku buat orang yang punya produk aja ini berlaku buat semua orang teman-teman mau reseller ke mau dropshipper ke anything teman-teman jadi saya bisa bilang bahwa ya ini yang saya bilang jadi babak baru lagi gitu ya dari instagram yang gak sekedar cuma jadi fokusnya adalah untuk cari traffic traffic aja tetapi dia bener-bener bisa jadi media sales yang sangat scalable sekali in long term teman-teman jadi itu yang saya perhatikan nah pertanyaan besar lagi ya apakah ini official gitu ya jadi ya tentu teman-teman juga bisa ragu termasuk saya juga meragukan itu awalnya tetapi ini sesuatu yang official teman-teman jadi juga ada press release dari facebook gitu ya jadi perusahaan besarnya instagram di juni sebetulnya juni tanggal 2 cuman waktu itu masih belum fully release untuk small account jadi masih terbatas officialnya di agustus tanggal 16 tepat teman-teman itu semua akun udah bisa syaratnya apa satu akun bisnis kedua followersnya minim 1 jadi itu doang syaratnya enak banget ya follower 1 minimal gitu ya dan akun bisnis jadi akun personal gak bisa akun creator juga belum bisa ya karena akun creator saya juga saya ubah jadi akun bisnis baru bisa teman-teman jadi itu aja syaratnya anyway teman-teman jadi ini boleh saya bilang nca system gitu ya aca system gitu ya yaitu sekali lagi gimana caranya instagram itu bisa jadi mesin teman-teman untuk jualan banget dalam tanda petik gitu ya karena dia bisa cari traffic buat teman-teman termasuk di sisi lain dia juga bisa bantu jualan buat teman-teman secara otomatis jadi kurang lebih ini saya yakin masih banyak yang harus kita develop bersama termasuk saya juga lebih banyak melakukan eksplorasi tapi backbone gitu ya jadi framework instagram bener-bener jadi sesuatu yang boleh saya bilang sangat-sangat optimal gitu ya buat bisnis sejak adanya feature ini karena dia jadi satu flow yang boleh saya bilang susah putus kalau susah putus maksudnya gini teman-teman saat instagram kemudian lari ke whatsapp kita dan di whatsapp kita nanti akan ada masalah human lagi gitu ya masalah lambat lah dan lain-lain jadi jadi biasanya putusnya disitu teman-teman atau misalnya kurang banyak orangnya gitu ya atau misalnya kurang terlatih dan lain-lain sehingga konversi kurang dan lain-lain itu jadi problem di satu sisi gitu ya tapi dengan adanya ini akan bisa sangat membantu banyak aspek dalam bisnis terutama di instagram anyway teman-teman kurang lebih itu ya sedikit banyak insight yang bisa saya sharingkan buat teman-teman semoga bisa memberikan satu dua hal gitu ya poin buat teman-teman dan yes kurang lebih teman-teman itu hal pertama yang saya ingin bawa hari ini gitu ya buat teman-teman dan kurang lebih itu teman-teman saya kembalikan ke mas Aris dan selamat menikmati